Hai teman-teman hari ini kita mau bongkar-bongkar senapan kita review senapan ini teman-teman ini sub-ac yang saya miliki saya mau coba hunting lagi teman-teman ini sub-c seri 79 saya baru buka dari tasnya laman tidak digunakan ini sedikit ini kayaknya emar habis koperi ya koperi dia punya adjust untuk untuk atau menuju sampai dengan sembilan sini saya gunakan ini sudah lumayan bagus teman-teman kemudian ini sembilan kompak lumayan akurasinya secara teman-teman kelihatan ini dia login betan saya belinya tahun 2010-an waktu itu ini peredamnya saya gunakan organ-organ freedom Oke mungkinnya saya buat mounting peredam yang gunakan yang saya beli di ini online kemudian fisir depan saya ganti sebenarnya fisir blade saya ganti fisir Oh agar kalau tidak menggunakan fisir atau tidak menggunakan teleskop saya bisa menggunakan fisir bulat sini yang fisir-bisir bulatnya sebenarnya ini orinya ini menggunakan fisir blade saya cek akurasinya teman-teman popornya tidak tidak ori lagi popornya ini saya pesan dari pengrajin lokal kita di jubadi lokal saja ini sudah karena waktu saya anting itu popornya patah di bagian sini yang orinya ini sudah non-ori popornya cuma mesin mesin tabung sudah non-ori saya ganti yang trikosil yang ori adalah tabung kompak ini kemudian laras ori masih kemudian senger kompaknya untuk besinya masih ori kemudian untuk karetnya sudah tidak ori saya ganti tidak oke kita lihat akurasinya seperti apa saya menggunakan mimis biasa aja teman-teman Master boom ini dia teman-teman dari ROS satu kotaknya ini di 10 kotak kecil seperti ini teman-teman mimisnya seperti ini bentuknya di aturasi sudah lumayan bagus kemudian lumayan rapi walaupun lokalan oke langsung saja kita lihat operasinya kita coba untuk empat kali dompak kita akan coba tembak ke arah bawang pisang itu teman-teman kita coba tembak lagi ke bagian situ jarak sekitar kurang lebih 10 meteran posisi kita coba tembak lagi ke bagian situ jarak sekitar kurang lebih 10 meteran posisi dan sambil duduk oke saya tembak masuk ke tembakan yang kedua kita coba kita tembak ke bagian atasnya teman-teman coba kita tembak ke bagian atasnya teman-teman kita lihat gerak sedikit tapi akurasi sudah lumayan kita lihat posisi sambil duduk ini teman-teman jadi tidak bersandar yang keut questions apa kita tembakan lagi kita buatkan di bagian bawah tembakan bari oke tembak baru di bagian bawah jarak kurang lebih 10 meter oke masuk teman-teman akurasi kliknya lumayan bagus eh kalau tidak hujan sore ini coba kita mampung punai oke teman-teman demikian kecil sub-ac oke bentarnya teman-teman semoga menghibur jangan lupa like komen dan subscribe kita coba untuk hunting next trick terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton